Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Ada yang berpendapat bahwa keputusan yang telah diambil semasa Perhimpunan Agung UMNO 2022 ataupun PAU 2022 adalah tidak sah termasuk juga dengan keputusan untuk tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi parti tersebut yaitu Presiden UMNO dan juga timbalan Presiden UMNO di mana yang memegang jawatan itu hari ini adalah Presiden UMNO Ahmad Zair Hamidi dan juga timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan ataupun Tokmat. Banyak yang berpendapat bahwa sekiranya tidak dipertandingkan dua jawatan itu parti itu menghalang sistem demokrasi ataupun parti itu tidak demokratik. Ada yang berpendapat untuk menjaga masa depan UMNO untuk menghadapi PRN ada baiknya juga dua jawatan itu tidak dipertandingkan. Ada yang berkata keputusan yang dilakukan tidak sah karena telah melanggar Perlembagaan dan Undang-Undang Parti sendiri. Usul dua jawatan tertinggi tak dipertanding, tak sah karena dikemuka secara salah menurut satu kenyataan. Usul tambahan, dua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan yang diluluskan di Perhimpunan Agung UMNO 2022 didakwa tidak sah karena melanggar peraturan parti itu sendiri. Peguam Datuk Samsuddin Nawawi berkata terdapat dua tafsiran digunakan penyokong usul itu antaranya yang menganggap ia sebagai usul tambahan seperti disebut Perwakilan Negeri Sembilan Muhammad Syukri Samsuddin yang mengemukakan usul berkenaan. Ada pihak menganggapnya sebagai pindaan usul mengikut perkara 20 dalam peraturan persidangan PAU seperti disebut Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Masan. Bagaimanapun dalam menegaskan hal itu, Syamsuddin berkata sama ada dianggap usul tambahan atau pindaan usul tetap tidak sah karena ia dikemukakan secara salah. Adakah ini bermakna? Keputusan yang telah dilakukan telah diputuskan sebulat suara di dalam Perhimpunan Agung UMNO akan digagalkan ataupun akan dibatalkan. Menurut kenyataan ini, usul ini tak boleh dianggap pindaan usul karena dalam tujuh usul asal tidak langsung disentuh mengenai pertandingan dalam pemilihan parti. Ertinya ini adalah usul berasingan. Jadi tuan-tuan dan bapak-bapak semua sekiranya ini benar adakah keputusan yang telah dilakukan oleh Ahmad Zairah Medi ataupun di dalam Perhimpunan Agung UMNO ini boleh dibatalkan. Jika usul memindah perlembagaan kena ikut peraturan yaitu jika di bawah perwakilan mesti ada notice 14 hari dan perlu diluluskan jabatan pendaftaran pertubuhan ataupun ROS terlebih dahulu ia tak boleh di bawah perwakilan secara on the flow ataupun ketika perhimpunan. maknanya ROS ataupun pendaftaran pertubuhan jabatan pendaftaran pertubuhan boleh menggagalkan keputusan di mana dua jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan ini. Apabila tidak ikut peraturan usul ini sama ada tambahan maupun pindaan adalah tidak sah dan sepatutnya ditolak pengerusi tetap dan tidak boleh dibahaskan apalagi diluluskan di dalam perhimpunan agung UMNO. Perlembagaan UMNO jelas memperuntukkan dua jawatan itu mesti dipilih setiap tiga tahun atau dalam tempoh lanjutan yang dibenarkan. Adakah ini bermakna pemilihan Presiden UMNO tetap akan dijalankan dan timbalan? Sebelum ini Syamuddin yang dilihat memberikan gambaran bahwa beliau sahut cabaran untuk bertanding melebut jawatan kedua-dua Presiden dan timbalan Presiden. Jadi tuan-tuan, abang-abang semua ini satu kejutan sebenarnya. Jadi kita menantikan update terkini apakah yang akan berlaku sebenarnya selepas ini? Adakah memang dua jawatan itu akan dipertahankan ataupun akan tetap dipertandingkan? Walaupun ramai UMNO yang berpendapat ada yang berpendapat sesetengah berpendapat perlu dipertandingkan sesetengah pula berpendapat tidak perlu takut nanti sejarah yang lama berulang kembali di mana setelah pemilihan Presiden Baharu dan timbalan berlakunya perpecahan dalam UMNO. Jadi tuan-tuan, abang-abang semua adakah ini satu harapan kepada pemimpin-pemimpin UMNO yang mempunyai hasrat untuk menjadi Presiden ataupun menjadi timbalan Presiden dalam UMNO? adakah misi Hishamudinusin dan KJ boleh diteruskan sekiranya mereka mahu bertanding? Jadi tuan-tuan, abang-abang semua apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Akhirnya, satu lagi pendedahan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 dan juga Menteri Keuangan Malaysia. Sebelum ini, pendedahan daripada Datuk Sri Anwar Ibrahim berkenaan dengan banyak keterlanjuran, banyak kecurangan yang keterlaluan di dalam Kementerian Keuangan. Hari ini, kenyataan terkini daripada Perdana Menteri di Kementerian Keuangan saya melihat banyak file, banyak keterlanjuran. Pegawai dan kaki tangan awam perlu menegur sebarang keputusan yang dibuat Menteri termasuklah Perdana Menteri jika ia didapati melanggar peraturan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pegawai yang melaksanakan arahan yang mengandungi apa disifatkan sebagai keterlanjuran tidak boleh dipersalahkan berikutan ia diminitkan oleh Menteri menyebabkan mereka mematuhi. Saya tekankan penguat kosaan apa yang saya pelajari terutama di Kementerian Keuangan. Adakah ini bermakna? Datuk Sri Anwar Ibrahim telah menjumpai satu lagi ataupun beberapa file yang mencurigakan mungkin di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Adakah memang benar ada file yang telah ditapukan ataupun telah memang menunjukkan kecurigaan lah kecurangan yang amat keterlaluan menurut Perdana Menteri. Naksalahkan pegawai kalau minit daripada Menteri apatah lagi Perdana Menteri dia patuh. Tetapi saya sudah beri arahan jelas kalau ada minit daripada Perdana Menteri sendiri pun kalau dianggap melanggar peraturan dan undang-undang sekurang-kurangnya saya dimaklumkan terlebih dahulu. Apalagi kalau dalam kalangan pegawai di pejabat saya pejabat timbalan Perdana Menteri dan pejabat Menteri katanya ketika beliau berucap pada perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri di Dataran Putra. Pada masa yang sama Anwar berkata langkah pertama diambilnya sebagai Perdana Menteri ialah dengan mengarah semua menterinya melantik Ketua Setiausaha Sulit dan Setiausaha Sulit Kanan dalam kalangan pegawai tatbir dan diplomatik berbeza dengan amalan sebelum ini. Beliau berkata iya supaya akan ada penyelarasan yang baik. Kalau ini dilakukan sejak dahulu lagi sudah pasti kecurangan ini dapat dikurangkan. Jadi dengan kenyataan Datuk Sri Anwar Ibrahim di Kementerian Keuangan saya melihat banyak file banyak keterlanjuran. Adakah banyak kecurigaan yang keterlaluan? Ini disebabkan oleh pimpinan semasa kerajaan PN menjadi semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri semasa kerajaan PN menjadi mentadbir negara pada beberapa ketika yang dahulu. Jadi itu antara semua pendedahan demi pendedahan sudah pasti perlahan-lahan yang salah akan dijumpa. Jerung sebenar akan dijumpa juga. Apa komen anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.